Intro Halo, kembali lagi di podcast aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ketemu lagi tentunya dan kali ini bersama saya Fajar Zulfikar nah sebelum kita mulai seperti biasa kita kasih dulu ya salam khas podcast salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia nah semoga di hari ini juga kabar kita semuanya baik, sehat selalu tentunya dan tidak lupa juga saya akan mengingatkan lagi nih buat sobat aksi nyata untuk menyaksikan dan juga melihat semua aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini di beberapa platform ya, sudah hadir juga di Instagram jangan lupa di Facebook, Twitter, kemudian juga Youtube Partai Perindo di app Partai Perindo, kemudian juga di RCTI+, Okazon, Sindonews, inews.id dan juga di website Partai Perindo stay tune ya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mengikuti obrolan yang menarik tentunya dengan tema DAPIL, menentukan strategi kampanye dan kali ini sudah hadir tentunya tamu istimewa di tengah-tengah kita beliau adalah Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo sekaligus bakal calon legislatif DPR RI DAPIL, Jawa Barat 2 dari Partai Perindo, Bapak Abdul Holik Ahmad selamat sore, selamat sore, assalamualaikum waalaikumsalam, kita jadi barengan bilang salam ya ya sejiwa, sejiwa saking semangatnya sore hari ini ya Pak Holik, kabar baik ya Pak baik, alhamdulillah, sehat luar biasa ya nah, sebelum kita masuk ke obrolan dan juga diskusi kali ini ya tentunya biar lebih akrab oke ya, sama Sobat Aksi Nyata juga kita kenalan dulu nih Pak Holik mungkin bisa sedikit singkat nih memperkenalkan profil dari Pak Holik ya, jadi saya memang lahir di Jakarta ya tapi keluarga besar dari Cirebon dan kemudian keluarga besar lainnya ada di Bandung Raya ada di Kota Bandung, ada di Kemudian Bandung, ada di KBB kemudian kemudian tentu pada saat saya mulai remaja saya dibekali pendidikan agama yang cukup karena kebetulan saya oleh orang tua di taruh di pesantren di babakan cuaringin Cirebon gitu tidak lama, cuma sekitar 7 tahun setelah itu kembali ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di IKIP Jakarta dulu namanya IKIP Jakarta dulu masih IKIP ya Pak sekarang UNJ sekarang UNJ itu Universitas Negeri Jakarta setelah itu memang aktivitas saya lebih kepada studi dan organisasi jadi menyelesaikan kuliah di UNJ sekarang kemudian berorganisasi saya aktif dulu di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia gitu oke ya ya kurang lebih seperti itu sedikit perjalanannya dari Pak Kolik Pak ya tapi domisili sekarang berarti di Kota Bandung Pak saya domisili sekarang di Kota Bekasi oh di Bekasi masih wilayah Jawa Barat masih wilayah Jawa Barat ya dan sekarang kita hadir di Bandung ya karena spesial untuk episode kali ini kita hadir di kantor DPW Partai PNJ Barat ya di Kota Bandung dari Bekasi langsung ke Bandung semangat sekali Pak Kolik terima kasih yang Fajar sebenarnya kantor DPW ini tidak asing buat saya oh tidak asing karena saya pernah jadi ketua DPW disini oh pernah jadi ketua DPW disini jadi apa ya kayak balik ke rumah balik ke rumah kayak balik ke rumah feels like home banget kalau Bapak Kolik ya tapi kalau sedikit menyinggung aktivitas atau kesibukan saat ini Pak selain tentunya mungkin aktif di Partai Perindo yang lainnya Pak ya saya saat ini menjadi ketua umum dari satu komunitas haji dan umrah jadi kalau Kang Fajar sudah pernah umrah misalnya atau pernah haji itu menjadi anggota saya jadi anggota saya se-Indonesia tapi pembentukan kepengurusan di tingkat provinsinya baru sekitar 27 tapi kita punya perwakilan di luar negeri ada tiga pertama di Arab Saudi yang kedua di London yang ketiga di Malaysia itu ya wow seru ya ternyata segudang aktivitasnya dari Pak Kolik dan sempat hadir juga disini tentunya untuk menyapa sobat aksi nyata Pak Bapak ini kan sekarang ada di Dapil 2 Jawa Barat Dapil 2 itu Jawa Barat Kota Bandung Kabupaten Bandung meliputi Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat nah apa sebetulnya yang mau Bapak perjuangkan Apabila nanti tentunya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Perindo kami ingin memperjuangkan dua hal yang itu menjadi pilar slogannya Perindo slogan Perindo itu adalah Indonesia Sejahtera Indonesia Sejahtera hanya bisa ditopang oleh dua hal pertama adalah pendidikan yang baik dan yang kedua dengan ekonomi yang baik jadi dua pilar ini itu yang akan kami perjuangkan di Dapil Jabar 2 di Jabar 2 tentunya tapi kalau melihat ke titik permasalahannya tentang dua hal yang menjadi pilar yang Bapak sampaikan barusan itu memang terjadi di Dapil Bapak ya pada umumnya memang di dua kabupaten ini pendidikan masyarakatnya masih belum mengebirakan jadi prosentase untuk yang mengenyam pendidikan tinggi belum sampai 30% jadi saya kira ini tantangan buat kita karena kita kan memimpikan Indonesia maju dan Sejahtera nah tidak mungkin Indonesia maju dan Sejahtera kalau provinsi kabupaten kecamatan dan desanya tidak Sejahtera jadi kita akan mulai dari tingkat yang paling bawah paling dasar jadi mulai dari desa kecamatan kabupaten kota sampai provinsi baru Indonesia kita mulai dari dua hal dua pilar itu dua pilar tadi adalah pendidikan dan ekonomi dan ekonomi kira-kira Pak kalau selain pendidikan dan ekonomi adakah mungkin yang mungkin sekarang jadi concern juga ya ada beberapa permasalahan yang ingin segera diatasi kebetulan saya bidang keagamaan oleh karena itu maka ini salah satu bidang rawan bagi bangsa kita heterogenitas kita memang menjadi sesuatu yang di apa sudah given ya sudah given keberagaman kita luar biasa mulai agama suku budaya dan seterusnya tetapi di satu sisi keberagaman kita ini kan juga menjadi kekuatan dan kekayaan di samping juga punya potensi untuk disintegrasi ya oleh karena itu maka saya ingin melalui Partai Pirindo kita ingin menjaga dan merawat keberagamaan kita supaya tidak ekstrim tidak mengkafir-kafirkan orang yang tidak seiman begitu ya kemudian tidak merasa paling benar paling suci karena kita diajarkan oleh agama masing-masing untuk bisa menjadi yang terbaik buat umat manusia betul-betul ini salah satu isu yang betul-betul sensitif juga sebetulnya Pak ya jadi kayaknya agak-agak tricky gitu ya agak berat juga nih segala macam permasalahan yang harus dihadapinya Pak ya oke oke nah khusus juga nih Pak mungkin setiap dapil ini kan pasti punya problemnya masing-masing antara dapil satu dapil dua pasti tidak sama gitu ya berdasarkan pengalaman yang mungkin dijalani Pak Holik selama ini Pak ya ini akan menentukan ke strategi kampanye masing-masing berarti Pak dengan keragaman ataupun perbedaan dari permasalahan yang ada tantangan yang ada ya memang untuk bisa katakanlah memenangkan daerah pemilihan setidaknya kita harus menguasai lima hal oh lima hal yang pertama adalah penguasaan terhadap data daerah pemilihan data kepedudukannya data politiknya data geografinya data politiknya tentu ya termasuknya data keagamaan jadi kalau kita sudah tahu berapa persen yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang ada di Kabupaten Bandung dari prosentase-prosentase komunitas itu berdasarkan macam-macam apa tadi itu aspek ya kita mudah untuk bisa mencarikan apa namanya kalau masalah ya solusinya problem solvingnya seperti apa problem solvingnya seperti apa kita pertama kuasai dulu data yang ada selainnya medan perangnya harus betul-betul kita ketahui dulu seperti kita ingin berlayar atau ingin naik gunung itu kan harus ada mapnya kalau enggak bisa nyasar kemana-mana nah karena itu buat kami data tentang daerah pemilihan itu menjadi penting banget kita ketahui data-nya profilingnya demografiknya seperti apa ya betul karakteristik orangnya problem problem yang faktual hari ini itu apa jadi pertama data kemudian yang kedua kami juga harus punya program program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini bukan masyarakat kemarin hari ini dan ke depan jadi ini sebuah tantangan yang harus di create programnya oleh kami supaya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan itu menjadi solusi kemudian yang ketiga tentu adalah media kami harus kuasai media juga untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat salah satunya adalah sosial media kemudian media online kemudian media-media mainstream tv radio dan podcast segala macam jadi saya kira ini memang harus kami kuasai saya bersyukur hari ini bisa ada kesempatan ikut dalam podcast di podcast kali ini betul ini kan lagi trend juga salah satu media untuk kita bersosialisasi menyapa masyarakat saya anggap ini salah satu yang harus kami kuasai juga betul kemudian yang ketiga itu adalah metodenya tentu ya karena setiap dapil itu kan beda-beda tantangannya meskipun pada umumnya sama tetapi kan pasti ada karastik yang berbeda di dapil tertentu mungkin ini konsentrasinya ada pada perindustrian atau perdagangan tapi di dapil lain itu mayoritasnya pertanian perkebunan oleh karena itu maka metode yang kami gunakan tentu akan berbeda antara menghadapi dapil yang basisnya adalah pertanian dengan yang berbasis perdagangan oleh karena itu maka metode kampanye kami nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan dapil itu karena pesannya harus sampai karena kampanye yang efektif itu adalah kampanye yang pesannya sampai ke konstituen karena kalau kampanye berbusa-busa tapi tidak sampai kan sayang sampai betul mesenya tidak diterima dengan baik juga kan percuma nah yang terakhir itu adalah tim kampanye nah kebetulan saya didukung nih oleh teman-teman caleg provinsi dan kabupaten baik di kabupaten Badung maupun di Badung Barat jadi kami punya ada 3-4 orang di tingkat provinsi kemudian ada sekitar 20 sekian lebih di tingkat kabupaten kota oke jadi tim ini ini yang menjadikan kami sebagai teamwork jadi kami selalu berdiskusi baik secara langsung maupun juga lewat grup-grup WA yang kami bikin gitu ya 5 hal yang semuanya relate Pak ya semuanya nyambung gak bisa satunya hilang gak bisa salah satu yang dominan harus semuanya ini ya terkoneksi terkoneksi lengkap gitu kayak udah paket all in oke itu tadi ya yang pertama data tadi sempat Bapak bilang kemudian yang kedua kemudian juga medianya apa metodenya apa dan tim juga itu memang sangat berpengaruh istilahnya yang menjadi support sistemnya Bapak untuk melancarkan jurus-jurus strategi untuk bisa nyampe ke masyarakat Pak nah berbicara tentang dapilnya Bapak berarti sekarang di dapil 2 Jawa Barat itu Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat sudah menyiapkan setelahnya Bapak amunisi apa aja nih strategi buat lembak ke sana Pak nah kebetulan kami sudah dibekali oleh Pak Ketua Bom Pak Haritanu itu KTA berasuransi KTA berasuransi jadi setiap orang yang akan menjadi anggota Perindo itu akan diberikan benefit dalam bentuk kartu tanda anggota berasuransi dan sekaligus adalah polisnya oke tetapi yang unik dari program ini adalah meskipun namanya kartu asuransi tetapi yang bersangkutan tidak bayar serupiah pun alias gratis kalau biasanya kita bayar premi ada premi yang kita bayarkan setiap bulan betul nah ini premi nya ditanggung oleh Pak Haritanu wah luar biasa ini aksi nyata banget dan Pak Haritanu akan mencetak sebanyak 15 juta lembar kartu tanda anggota berasuransi aksi nyata banget dari Partai Terindo betul itu dia kalau untuk kemasyarakatnya sendiri Pak menyesuaikan dengan tadi profiling dari Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat kalau Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat juga dikenal salah satu area kawasan industri juga Pak betul masyarakatnya juga banyak yang bergelut di pertanian juga nah ini kan agak sedikit heterogen juga ya si profiling masyarakatnya nah itu udah siap juga Pak kira-kira apa aja nanti yang bakal disampaikan ke mereka jadi yang yang pertama tentu kami ingin memberikan benefit kepada masyarakat yang menjadi anggota Partai Terindo dan nanti diharapkan menjadi pemilih Partai Terindo itu dengan tadi KTA berasuransi kita akan push ini menjadi satu gerakan yang bisa memasyarakat jadi kalau bahasa yang lama dulu memasyarakatkan asuransi dan mengasuransikan masyarakat jadi artinya gini kita ingin membangun masyarakat ini wear dan care terhadap keselamatan dirinya terhadap kesehatan dirinya karena kesehatan itu kan modal utama untuk bisa melakukan segala aktivitas pekerjaan aktivitas kalau tidak ditunjang dengan kondisi fisik dan kesehatan yang ngerima betul partai pirindo memberikan manfaat kepada masyarakat yang nanti menerima kartu tanda anggota berasuransi itu adalah jaminan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan kemudian harus dirawat di rumah sakit ada santunan perawatan sebesar 300 ribu rupiah kalau sampai meninggal dunia ahli waris akan mendapatkan santunan 3 juta rupiah jadi ada manfaat jadi ada multi manfaat kartu A ini bagi masyarakat yang pertama adalah manfaat ekonomis jadi ada santunan yang bisa diambil kemudian manfaat sosial adalah dia sekaligus kita beri identitas sebagai orang yang memang ingin merubah Indonesia lewat partai pirindo kita kasih identitas sebagai anggota dengan kartu itu yang ketiga ini juga bisa menjadi memberikan manfaat kepada masyarakat supaya dia bisa mengenal juga partai pirindo secara utuh jadi bukan hanya sebagian-sebagian kecil jadi memberi manfaat bagi yang bersangkutan untuk mengenal partai pirindo apa yang menjadi visi-misinya dan apa yang menjadi tujuannya kalau nanti tercapai misalnya kita duduk di DPR kemudian punya Menteri punya anggota kabinet itu apa yang mau diperjuangkan nah anggota ini pasti tahu nanti kalau dia sudah menerima kartu tanda anggota berasuransi tentunya banyak sekali benefit yang didapatkan oleh masyarakat harusnya juga nanti yang mungkin bergabung seperti itu ternyata aksi nyata berikutnya dari partai pirindo tentunya khususnya nih di dapilnya Pak Kholik di wilayah Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barang tapi Pak kalau kita mungkin flashback sedikit ya ke beberapa tahun kebelakang ataupun ke beberapa penyelenggaraan pemilu yang lalu Pak tentunya akan sangat berbeda juga dengan tahun 2024 mendatang katanya juga pemilu yang akan didominasi oleh anak muda banyak milenial yang akan terlibat entah itu sebagai baca legnya entah itu juga sebagai pemiliknya ini seperti apa Bapak bisa compare dan juga mungkin situasi nanti akan seperti apa proyeksinya dari Sorapak jadi memang secara nasional pemilu 2004 ini istimewa ya karena akan diikuti oleh sekurang-kurangnya 60 juta orang anak-anak milenial dan gen Z itu jumlah yang luar biasa nah tetapi di lain pihak juga Partai Perindo banyak juga caleg-caleg dari kalangan milenial yang bersama saya aja paling tidak ada 2-3 orang selebihnya itu ya caleg-caleg dewasa tapi paling tidak aspirasi dan keterwakilan kelompok milenial dan gen Z itu sudah terwadahi oleh Partai Perindo nah tentu yang membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya pertama selain dominasi dari kalangan milenial dan gen Z nanti pada pemilu 2004 juga adalah pergantian kepemimpinan nasionalnya sudah sudah selesai kan gitu jadi Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi nyalai dapat nyalon kan gitu ya sudah 2 periode karena konstitusi karena konstitusi kita batasnya hanya 2 periode jadi artinya pemilu kali ini lebih semarak daripada yang lalu karena akan muncul kepemimpinan baru dan mudah-mudahan yang terpilih Pak Ganjar karena ini yang didukung oleh yang diusung ya diusung dan didukung oleh Partai Perindo wow itu dia akan seru ya sepertinya pemilu tahun depan 2024 tidak lama lagi kita akan berpartisipasi tentunya juga harus turut menyukseskan gelaran entah itu pemilihan legislatifnya ataupun pemilihan presidennya karena bersamaan Pak ya bersamaan juga nih ini juga mungkin yang akan membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya nah ini menurut Pak Holik nih apakah menjadi hal yang menguntungkan atau ada sesuatu hal yang seperti apa mungkin ya gitu yang dialami oleh para Bacaliknya nanti karena bersamaan nih antara Pilek dan juga Piltre saya kira memang ini kan pemilu kedua ya pemilu serentak yang sudah dilaksanakan mulai dari 2019 dan 2024 nanti jadi saya kira dari pengalaman yang lalu memang pemilu serentak itu melelahkan ya melelahkan karena kita kampanye dua kali iya betul kampanye untuk partai dan diri sendiri dan kampanye untuk presiden untuk presiden karena maksudnya berbarangan betul tapi karena kita sudah punya pengalaman pada 2019 jadi saya kira hal-hal yang baik kita akan lanjutkan hal-hal yang buruk dari pengalaman kemarin kita akan tanam saja gitu jadi saya kira 2024 tentu suka gak suka harus muncul kreativitas baru untuk memasarkan partai untuk memasarkan caleg untuk memasarkan calon presiden ada terbosongan baru ada inovasi yang dilakukan juga tentunya agar kembali ke tadi tujuan utama partai yang menjadi slogan yang juga adalah Indonesia sejarah itu yang akan dituju nanti goalsnya ke sana Pak ya itu dia wah serius sekali obrolan saya sama Pak Kolik ya Pak ada tips gak nih buat tentunya sobat aksi nyata yang nonton podcast kali ini yang tentunya juga mungkin didominasi oleh kalangan milenial atau gen Z seperti saya saya hitungannya masih gen Z kalau saya sudah kolonial mungkin tips berorganisasi mungkin yang sudah mulai melek dengan politik ataupun nanti mungkin hal-hal lain yang relate juga Pak jadi saya mau mulai dari kenapa pemilu 2024 itu dilaksanakan pada 14 Februari oh 14 Februari ya betul ya valentine die valentine die ini apa ya momentumnya momentum itu anak muda banget ya betul jadi ini kan simbolnya anak muda gitu jadi kalau anak muda tidak ikut dalam pesta demokrasi 14 Februari besok 2024 rugi sekali sangat merugi karena kita membiarkan aspirasi dan harapan kita dijalankan oleh orang lain oleh karena itu saya ingin mengajak kepada teman-teman milenial dan gen Z untuk ayo kita perjuangkan aspirasi kita harapan kita melalui partai yang kita pilih melalui caleg yang kita pilih melalui presiden yang kita pilih karena dengan begitu kita bisa ikut merubah Indonesia menjadi lebih baik lebih maju dan lebih sejahtera nah itu dia mulai aware dari sekarang dengan hal seperti itu jangan sampai aduh cuek aja ah siap aja lah nanti yang dipilih ya gimana nanti jangan ya kita harus tentukan dari sekarang partainya apa ya kan kemudian juga tentunya calon presidennya siapa yang harus betul-betul juga akan menjadi apa ya perwakilan kita untuk menjalankan dan memajukan Indonesia jadi kalau kemarin valentin's day nya cuma satu kali pesta sekarang dua kali pesta dua kali ya ada pesta demokrasi ada pesta demokrasi jangan sampai pesta ini tidak hadir harus harus hadir di masing-masing TPS dimana kita berada betul ya jangan lupa yang 14 Februari ya dan tentunya juga mulai dari sekarang harus cari tau profiling dari calegnya dan juga partainya tentunya ya dan baca presnya baca presnya juga kalau udah pil dua ya pak ada bapak kebetulan kabupaten bandung wilayah saya alhamdulillah ini satu konstituen sudah pasti nih oke karena satu wilayah nih ya oke wah luar biasa sekali ya dan tentunya untuk sobat aksi nyata berkaitan juga dengan partai perindo kempen dari aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini tentunya relate dengan movement yang dijalankan oleh partai perindo ya produktif solutif modern bersih berintegritas peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera dan tentunya untuk yang tertarik untuk mendaftar sebagai anggota dari partai perindo bisa langsung kunjungi website di www.partaiperindo.com atau bisa klik linknya ya di bit.ly slash member partai perindo cek aja website-nya langsung ya atau di social media juga informasinya banyak ya at partai perindo tentunya jangan lupa juga download aplikasi partai perindo sudah ada di app store dan juga play store atau bisa scan juga barcode yang ada di bawah ya langsung scan aja mudah sekali wah luar biasa sekali lagi terima kasih sharingnya berbagi sudah menginspirasi juga tentunya semoga apa yang diharapkan yang bisa tercapai tentunya ya dan menjadi Indonesia sejahtera amin wah sudah tercerah kan semua sudah saya sudah masa sobat taksinya tangga ya pak salam saya perindo gini pak ya saya perindo gini pak oke salam saya perindo terima kasih juga sekali lagi tentunya untuk partai perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata semoga partai perindo semakin sukses dan maju tentunya untuk Indonesia sejahtera salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan railah mimpimu bagi dosa bangsa satukan untuk masa depan pantai menyerah itulah pedomanmu tentaskan kemiskinan cita-citamu pintar-pintar menggentarkan dirimu Indonesia wajib sejahtera tujuanku nyalakan api semangat berjuangan dengurkan gemak nyatakan persatuan oleh Erindo oleh Erindo Jayalah Indonesia